Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing burung lagi Sudah beberapa hari ini saya tidak upload dikarenakan masih ada kesibukan di luar, khususnya pekerjaan Sehingga jadwal upload dari Republik Kicau Nusantara agak telat Jadi kemarin saya sedang berada di rumah teman saya dan saya melihat salah satu burung masteran punya teman saya Untuk burungnya sendiri memiliki tipikal suara yaitu besetan Namun setelah saya cek kondisinya ternyata burungnya tidak terlalu dirawat Tanpa basa-basi, akhirnya burung masteran tersebut saya beli Karena saya juga kasian melihat kondisi burungnya yang kurang terawat Karena memang teman saya sibuk kerja, jadi sudah tidak terlalu fokus untuk merawat burung di rumah Kemudian sebelum kita unboxing seperti biasa, disini saya menggunakan sangkar kecil seperti ini Dikarenakan ukuran burungnya tidak terlalu besar Kemudian untuk pakan sendiri, saya menggunakan susu dan juga ulat kandang Karena burung yang akan kita unboxing kali ini adalah jenis burung pemakan nektar Kemudian yang terakhir tidak lupa kita siapkan air minum yang bersih Oke teman-teman, dan tidak seberlama-lama lagi Sekarang langsung saja kita buka, kita unboxing dan kita lihat burung apa yang saya beli kali ini Oke teman-teman, dan ini adalah burung pi jantung Saya rasa bagi teman-teman sudah banyak yang tahu tentang burung pi jantung ini Jadi burung pi jantung ini saya beli dari teman saya dengan harga 100 ribu rupiah Jika teman-teman ingin beli di ombiokan, mungkin harganya berkisar sekitar 50 ribuan Untuk burungnya sendiri, kondisinya memang agak rusak ya teman-teman Bisa terlihat dari bulunya agak kusut Kemudian kita akan cek dulu untuk kesehatannya Kita lihat untuk saya bagian kanannya, disini aman, semua bulunya utuh Kemudian untuk saya bagian kiri juga sama, disini saya bagiannya bagus, semuanya utuh Kemudian untuk bagian ekor juga sama, disini ekornya bagus, semuanya utuh, tidak ada yang copot Kemudian kita cek untuk badannya Nah untuk badan sendiri, ternyata burungnya sangat kurus sekali teman-teman Ya mungkin maklum dikarenakan burung ini kurang perawatan untuk makannya sehari-hari hanya dikasih air gula saja Tanpa diberikan tambahan pakan yang lain Jadi disini kondisinya memang benar-benar kurus dan sangat kasihan sekali melihat burungnya Kemudian yang terakhir pada bagian kaki Untuk kaki sendiri, baik jari maupun kukunya semuanya aman dan utuh Tapi disini coba teman-teman perhatikan Ternyata burung pi jantung ini memiliki cengkraman yang sangat kuat sekali Bisa dilihat kakinya mencengkram jari saya dengan sangat kuat Kemudian sambil digerak-gerakan seperti ini Oke jadi untuk jenisnya sendiri, ini adalah burung pi jantung gunung Burung pi jantung memiliki beberapa jenis Yaitu burung pi jantung gunung dan juga burung pi jantung pisang Sedangkan untuk yang lainnya juga masih ada Namun yang paling umum atau paling sering dijual di Ombyokan itu biasanya pi jantung gunung dan juga pisang Kemudian untuk ciri-ciri pi jantung gunung sendiri cukup kita lihat pada corak warnanya Untuk pi jantung gunung dia memiliki warna total-total pada bagian dadanya Sedangkan untuk pi jantung pisang dia memiliki warna kuning bercampur putih Dan tidak memiliki total-total seperti burung pi jantung gunung Oke dan sekarang kita akan coba masukkan dulu burungnya ke dalam sangkar Memelihara burung pemakan nektar itu memang harus ekstra hati-hati Terutama dari segi pakannya Jika kita hanya memberikan pakan berupa air gula tanpa ada tambahan protein Maka bisa dipastikan burungnya akan seperti ini Pasti kondisinya akan kurang sehat dan yang paling bahaya adalah Dia akan memiliki badan yang sangat kurus Dan jika dibiarkan dan tidak dilakukan penanganan Maka burung tersebut bisa berakibat fatal Contohnya bisa mati Untuk burung ini sendiri dulunya sudah gacor Dan dijadikan sebagai masaran burung di rumah Contohnya seperti juca iju Namun dikarenakan teman saya sudah tidak memiliki waktu untuk memelihara Maka burungnya saya take over atau saya beli Kemudian akan saya rawat dan coba saya akan gemukan Kemudian bagi teman-teman yang belum tahu tentang suara burung pijantung Berikut ini saya juga akan sertakan contoh suaranya Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah contoh suara dari burung pijantung Jadi buat teman-teman yang sedang mencari burung mas terang Khususnya untuk burung juca iju Teman-teman bisa menggunakan burung pijantung ini Dikarenakan burung pijantung memiliki suara besetan yang cukup tajam dan juga cukup rapat Maka dari itu banyak sekali yang memelihara burung pijantung sebagai burung mas terang Oke teman-teman jadi untuk PR kedepannya saya akan coba gemukan burung ini Dan nanti setelah gemuk akan saya update lagi seperti apa perkembangan dan apakah burungnya bisa gemuk Oke teman-teman mungkin segini dulu video kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Semoga video ini dapat memberikan manfaat edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau